Apabila kita akan mengambil perekaman video, kita tekan-tekan ini. Halo semua, selamat datang lagi di channel saya, Petulang Sijinjung. Pada video kali ini, saya akan memperlihatkan kepada teman-teman bagaimana cara menggunakan sebuah gimbal yang diproduksi oleh Brika Bistedi Pro. Dan seperti yang sama-sama kita ketahui, gimbal ini tujuannya adalah untuk ketika kita teg gambar mendapatkan hasil yang sangat memuaskan. Langsung saja kita saksikan videonya. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita mempersiapkan gimbal Brika dulu dan dipastikan bagian-bagian yang terdapat pada gimbal ini tidak ada yang rusak. Setelah itu, barulah kita memasangkan kamera. Untuk memastikan kamera ini posisinya benar, ini bisa kita hidupkan dulu. Baru setelah itu kita pasangkan kameranya. Dan kebetulan sekarang ini kan kita menggunakan handphone ya. Dan pastikan keseimbangan atas-bawah atau posisi handphone ini di tengah-tengah. Nah, baru kita konekkan dengan aplikasi yang sebelumnya sudah kita install. Aplikasi Brika Bistedi Pro itu sendiri. Nah, ini sudah terkonek untuk aplikasinya. Dan setelah itu kita melangkah kepada tombol-tombol yang terdapat di Brika Bistedi Pro. Yang pertama itu ada joystick. Ini adalah untuk pergerakan atas-bawah. Dan ini apabila kita gerakan kiri-kanan, dia akan memutar. Dan ini untuk pergerakan atas-bawah. Nah, ini untuk penggunaan. Jadi saat perekaman, kita bisa menggunakan ini untuk mengaturnya. Nah, setelah itu disini ada terdapat tombol on-off. Ini tombol on-off, mematikan atau menghidupkan. Dan juga bisa kita gunakan untuk memutar posisi dari portrait begini menjadi landscape. Nah, itu. Tapi apabila kita tekan lama, dia akan mati. Nah, ini fungsi tombol ini. Setelah itu ada tombol mode. Tombol mode ini adalah untuk mengatur stabil yang terdapat pada gimbal ini. Satu, dua, tiga. Kebetulan dia tiga eksis ya. Tiga eksis. Nah, ini tombol-tombol yang terdapat di situ. Ini kita pilih sesuai dengan kebutuhan kita. Tombol satu. Bisa kita coba langsung. Bagaimana reaksinya. Ya, ini setelah itu mode dua. Jika bisa langsung kita coba kan. Model tiga juga begitu. Si kucing ikut himbrung. Model empat juga begitu. Nah, saat kita akan melakukan perekaman, kita cukup tekan tombol shutter yang terdapat di depan sini. Apakah itu foto atau video? Bisa kita atur di aplikasi ini. Apabila kita akan mengambil perekaman video, kita tekan ini. Nah, itu ke video. Selanjutnya baru ke foto. Nah, kita tinggal tekan shutter. Ini shutter. Dan selanjutnya, disini ada terdapat tombol. Apabila ini kita geser ke atas. Ini kita geser. Dia akan zoom in. Setelah itu, kalau kita geser ke bawah, dia akan zoom out. Nah, jadi melalui aplikasi ini bisa. Dan juga pengaturan langsung di aplikasi ini. Kita tekan, mau kita rekam disini atau foto disini juga bisa. Nah, ini kita tinggal mengikuti petunjuk yang terdapat pada manual book yang dikasih di paket Bricka Bistaddy Pro. Nah, apabila kita sudah melakukan perekaman, ini kita matikan lagi. Kita matikan. Dan juga kita lepaskan kameranya dengan baik. Nah, itu. Lepaskan. Ini kita keluarkan lagi. Oke. Setelah itu, kita harus melakukan perawatan. Setelah kita bersihkan, kita posisikan lagi gimbal ini ke seperti semula. Sebelum kita masukkan ke dalam tempat penyimpanannya. Sip. Terus setelah itu, kita masukkan lagi ke tempat penyimpanan. Untuk langkah berikutnya yang kita lakukan, jika mengalami masalah dengan gimbal ini, pastikan untuk merujuk kembali buku manual atau pengguna untuk tips pemecaman masalah atau hubungi layanan pelangganan Bricka untuk batuan lebih lanjut. Nah, jadi kalau terdapat masalah, apakah itu saat perekaman ataupun saat pengoperasian kita bisa menghubungi pihak Bricka-nya sendiri. Oke teman-teman, itulah tutorial lengkap tentang cara menggunakan gimbal Bricka B-Steady Pro. Semoga video ini membantu Anda dalam menciptakan rekaman yang lebih stabil dan profesional. Jangan ragu untuk berlangganan channel kami untuk mendapatkan lebih banyak tutorial berguna lainnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai habis. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.